Ayo, ayo Ya ampun Itu kakeknya Ya ampun Mbah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya Allah Mbahnya pegang uang dari mana? Punya uang gak hari ini? Gak punya Gak punya Mbah Kok bisa ilang? 173 Ditaruh di mana? Gak tahu saya ini lupa Gak tahu Gak tahu dicari ini aja Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Masih bersama Nova Dan Chabudi Kita Malam ini berada di mana? Pantai Bum Banyuwangi Ini teman-teman Sobat Chabudi Selain kita tadi menikmati Keindahan alam yang ada di pantai Bum Eh pas keliling Pas muter-muter di sini Ternyata ada Ini ya Mbah-Mbah yang tinggal di Rumah kosong Iya Di rumah kosong Gak ada penerangan Gak ada lampu Dan dia tinggal sendirian Tinggal sendirian Dan menurut infonya Beliau ini sudah rentah banget Eh Gak usah berlama-lama Baik Kita bagi waktu juga Oke Langsung aja kita Menuju lokasi Dimana Mbahnya tinggal Teman-teman Sebelum kita Berkunjung atau menemui Mbahnya Tidak ada serahnya Kita tanya-tanya Duldeh Yang tahu keseharian beliau Ya Itu Maaf namanya siapa Mbah? Tanti Mbah Tanti Ini Mbah Tanti Ini narasumbernya Dari Simbah Itu Simbah itu siapa sih Yang tinggal di situ Jadi itu namanya Mbah Kawi Mbah Kawi Jadi Mbah Kawi Mbah cowok ya Cowok Oke Jadi dulu dia Pernah punya istri Dulu Terus istrinya meninggal Sudah beberapa Kurang lebih 15-15 tahun yang lalu Nah terus dia Tinggal sebatangkara Di sini Dan dia bukan Asli orang Banjong Sebenarnya Orang mana Dia orang Surabaya Surabaya Tidak punya anak Sebenarnya dia punya anak Tapi tidak tahu Anaknya tidak pernah datang Saya tidak pernah melihat Anaknya ke sini Dan Ya memang Dari dulu Beliau memang pengen Keluar dari sini Cuma saya pikir Kalau keluar itu Aku mikir Dia mau kemana Dan sedangkan Sehari-hari Dia tidurnya di becak Di becak? Di becak Berarti saya Berarti beliau ini Nggak di becak? Nggak Karena dia Udah tua Jadi dia Beliau memang Tidak punya rumah Kalau dulu Punya rumah Gubuk Terus Habis itu Waktu Di sini ada Proses rekomunasi Nah Proses rekomunasi Nah Ternyata Beliau tidak pernah Mau pindah Di lokasi Memang Dia punya Bangun rumah Terus Akhirnya Sama kita Kita punya Direksi kit Jadi ada Bangunan bekas Suruh Tempat tinggal Di situ Dan Denger-denger Tadi Tata penerangan Lampu Nggak ada Dan itu Cuma sepetak Sepetak Kaling yang tahu Cuma kita Setiap bulan Kita kasih Terus Untuk Kesehariannya Makannya Beliau Abisnya Dikasih Sama orang-orang Jadi orang-orang Kod sini Yang Ngasih Kadang Pas orang Lewat Siap mengantar kita Kesana Boleh Oke Kita langsung Menuju Ketempat Beliau tinggal Bahkawi Let's go Ini ya Memang Ini ya Bisa dibilang Masih hutan Masih hutan Dan memang Gelap banget Gelap banget Saya nggak bisa Membayangkan Bagaimana Mbah KW-nya Tinggal di situ Sendirian Ya Tapi Bisa masak nggak sih Ini sebakun Nanti gimana Ini Nanti Nanti Ini Bisa dimasakin Sama Tapi Biasanya Ada Mungkin Nanti Teman Orang-orang Kita Bantu Untuk Namanya Dimasakin Kita Bisa 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 Ini 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 Kayak di hutan Gitu Guys Jadi Gelap banget Jalanannya Gelap Tidak Hanya Sekali Ini ya Jabudi Ini ya Bakti Sosial Atau Liputan Pada malam Hari Sering banget Dan ini Sudah Yang kesekian Kalinya Jabudi Malam Hari Harus Mendatangi Mbah-Mbah Bagaimana Bagaimana Mbah Sehat Kabarnya Namanya Siapa Mbah Pakkawi Keren Pakkawi 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 Usianya Berapa Mbah 84 Masih Ini ya Komunikatif Ya Masih Sehat Alhamdulillah Pakkawi Boleh Saya Nanya Mbah Pakkawi Istrinya Kemana Sudah Meninggal Sudah Meninggal Anaknya Kemana Mbah Punya Anak Tinggal Satu Satu Dimana Mbah Di Rumah Tingkat Kelatak Kelatak Itu Mana Rumah Susun Rumah Rumah Susun Rumah Susun Banyu 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 Pernah Kesini Mbah Pernah Sini Sering Sering Cowok Cewek Anaknya Cowok Selamat Hari Adi Namanya Selamat Hari Adi Mas Ingat Sering Kesini Mbah Mbah Kawi Mbah Kawi Setiap Hari Ngapain Mbah Disini Mbah Bantu 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 Nyapu Terus Untuk Makan Gimana Mbah Makannya Setiap Hari Ya Asih Mbah Putri Sudah Lama Meninggal Nya Istri Gak Kesepian Mbah Kalau malem Mbah Dua Tahun Dua Tahun Bukan Dua Tahun Sudah Tahun Aku yang Salah Gak Kesepian Mbah Disini Sendirian Sendirian Enak Sendirian Enak Gak Pengen Menikah Lagi Mbah Ya Allah Mbah Mbah Sembah Sembahkonya Tadi Mana Oh Iya Sini Ini loh Mbah Ada Sembahku Buat Mbah Ini Oh Iya Terima Terima kasih Ya Walaupun Mbahnya Enggak Masak Kita Kasih Sembahku Ya Siapa Tahu Besok Ini Ada Masakin Ya Sini Sekitar Sini Banyak Orang Sini Tempat Wisata Iya Sudah Berapa Lama Mbah Disini Mbah Dua Tahun Dua Tahun Mbah Ini Kan Ada Becak Ini Becanya Siapa Becak Mbah Kawi Dulunya Becak Ya Dulu Dulu Sekarang Sekarang Untuk Sampah Sampah Masih Kuat Masih Rosong Ya Bang Ya Sehat Sehat Alhamdulillah Ya Allah Mbah Mbah Kawi Seorang Kakek Yang Menurut saya Sudah Dibilang Rentasi Sepu Banget Hidup Sendiri Istrinya Sudah Meninggal Kenapa Tidur 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 Tempat Milik Proyek Proyek Jadi Selama Dua Tahun Simbah Tidurnya Diluar Setiap Hari Kalau Pas Lagi Hujan Hujan Tidur Tidur Di Luar Tidur 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 Teman Teman Kalian Yang Mungkin Berwisata Singgah Di Wisata Pantai Bum Banyuwangi Tidak Ada Salahnya Kalian Ini Silaturahim Beliau Ada Gubur Kecil Disini Sebelah Musola Sebelah Sebelah Musola Pasti Beliau seneng banget Seneng banget Kadang-kadang orang tua seperti beliau ini Tidak mengharapkan bawaan apa-apa dari kita Tapi diajak ngobrol Didengarkan kelupesahnya Didengarkan curhatannya Beliau sudah seneng banget Secawan cinta yang menghidupkan senyum yang lama tak menyala Ini lebih beliau harapkan Kalau kita kasih materi Sembako atau wang bisa habis Tapi kalau kita ajak ngobrol kayak gini Ya kan Kita ajak bercanda kayak gini Seneng ya mbak Seneng juga Dada sana mbak Dada Itu mbak Dada 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 giginya mbak kami Udah tinggal berapa mbak Giginya Empat Empat Oh masih sisain empat Gak bisa gigit satu ya mbak Gak bisa Gak kuat Gak kuat Kropo aja Gak kuat Tapi ini tadi udah makan mbak Sudah makan mbak Sudah Oh iya Mbak Terus kalau uang Mbaknya pegang uang dari mana Punya uang gak hari ini Gak punya Gak punya mbak Uang saya malin hilang Kok bisa hilang mbak 173 Ditaruh dimana Gak tahu saya ini lupa Terus sekarang gak punya uang Gak punya uang Yaudah deh Karena mbak gak punya uang Ini Saya kasih uang mbak Terima kasih Peluk dulu dong Peluk dulu nah Ya Allah Terima kasih Sama-sama mbak Kawi Saya itu menyayangi orang-orang Seperti beliau ini Seperti saya menyayangi orang tua Gandung saya sendiri Saya bahagia bertemu mereka Kalian pun bisa Ya Selalu tebarkan Kebaikan dimanapun Kapanpun Dan sama siapapun Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau gak sekarang Kapan lagi Yaudah deh teman-teman Sobat Jawudi Saya harus pamit Sama mbak Kawi Karena Bukan so sibuk ya Hari ini Bener-bener jadwal Kita padat banget Ya Kita pamit sama mbak Kawi Mbak Kawi semoga sehat Sehat terus Panjang umur Panjang umur Dan tentunya Banyak orang baik Yang bisa memperhatikan Dan menyayangi beliau Di usianya Yang sudah senja ini Ya Salam menebar kebaikan Dari Cabudi Dari Pantai Bum Banyuwangi Cabudi menyapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah dulu mbak Dadah mbak Dari Pantai Bum 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 Dari Pantai Bum